Sedara dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia, TNI Angkatan Darat berkolaborasi dengan BKKBN menggelar pelatihan teknis bagi tim fasilitator Kodim. Pelatihan teknis ini dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Kedung Ahan Nasution, Mabesat, Jakarta. Kasatin juga duta Bapak Asuh Anak Stunting mengungkapkan dalam mempercepat penurunan stunting, TNI Angkatan Darat telah menindaklanjuti dengan Komandan Satuan Kewilayahan atau Dansat Kowil, mulai Dandrem sampai dengan Dan Ramil, untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di tiap-tiap wilayah guna melaksanakan pendataan, penyeluhan dan pencegahan stunting, serta membantu pemenuhan gizi buruk di wilayah. Kasat berharap dengan kegiatan ini, para peserta pelatihan nantinya mampu melakukan penggerakan dan pembinaan penyelenggaraan pencegahan stunting kepada para Bapinsa, melalui penampingan keluarga dan mampu menyusun rencana tindak lanjut ke depan dalam penyelenggaraan pencegahan stunting di wilayah. Bahwa penurunan stunting ini, ini merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat berkolaborasi dengan BKKBN yang selama ini sudah berlangsung dan untuk percepatan penurunan ini, maka dilakukan pelatihan secara teknis fasilitator. Tentu kita melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting dan juga pelatihan bagi para pelatih di tingkat kodim dan kemudian nanti akan dilakukan pada seluruh Bapinsa yang ada di daerah dan di ujung dalam hal ini di desa. Pembukaan pelatihan teknis yang akan dilaksanakan dari 8 hingga 14 Desember 2022 melalui e-learning ini diikuti oleh para pangdam dan jajaran serta OPD BKKBN di 12 provinsi prioritas dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta secara tetap buka dan virtual.